Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR Muhammad Nazarudin membenarkan ada pembagian uang proyek KTP Elektronik. Tidak hanya mengalir ke partai politik, Nazarudin mengungkap semua fraksi di DPR saat itu kecipratan uang haram KTP Elektronik. Kepimpinan banggar itu sekitar 500 ribu, wakil ketua banggar itu 250 ribu kalau nggak salah yang mulia. Saya lupa angka persisnya. Terus waktu itu untuk pimpinan komisi 500 ribu sama anggotanya 150. Pimpinan komisi mana ini Pak? Komisi 2. Komisi 2? Ya. Terus untuk anggota banggar di komisi 2, cuman waktu itu untuk khusus untuk Bu Mustokowi ini sama Pak Ignatius beda angkanya. Terus yang anggota komisi 2, terus waktu itu ketua kapoksi baru semua anggota. Mantan wakil ketua komisi 2 DPR yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga disebut dalam kesaksian Nazarudin. Kepada Majelis Hakim, Nazar menyebut Ganjar Pranowo termasuk orang yang menolak uang KTP Elektronik. Saat itu Ganjar menolak uang KTP Elektronik karena ingin jatahnya sama dengan uang yang diterima ketua komisi 2, yakni 500 ribu dolar Amerika Serikat. Satu wakil ketua waktu itu menolak. Siapa itu? Pak Ganjar. Menolak dia? Ya, menolak. Ribut dia di media yang mulia. Karena waktu dikasih 150 ribu dolar dia tidak mau, ribut. Dia minta sama posisinya dikasih dengan ketua. Oh ributnya karena mau lebih? Ya, minta tambah yang mulia. Jadinya dikasih terakhir sama dengan ketua 500 ribu. Akhirnya dia terima? Terima ya mulia. Setelah ribut, itu dikasih 500 ribu baru dia mau. Sebelum sidang, Nazarudin pun menyasar mantan ketua badan anggaran periode 2009-2014, Melkias Markus Mekeng. Bahkan Nazar menyebut, Mekeng tidak hanya terlibat dalam korupsi proyek KTP Elektronik saja. Gila, Anda akan dilaporkan ke baris krim karena soal tuduhan 1.400.000 dolar Amerika Serikat itu tidak benar. Kemarin sudah melaporkan Pak Andina. Malah nanti Pak Melkias Mekeng akan saya buka lagi yang dia main proyek-proyek yang lain. Banyak, nanti saya bantu KPK. Banyak. Bantahan pun kembali dikemukakan Mekeng terkait tudingan Nazarudin ini. Karena saya nggak pernah lihat itu yang namanya uang 1,4 juta dolar itu. Dan kapan diserahin, di mana diserahin, siapa yang nyerahin. Itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Jadi tidak bisa di negara ini kita main fitnah orang. Nazarudin yang berkicau di sidang kasus megakorupsi proyek KTP Elektronik diharapkan bisa turut menguak. Fakta yang sebenarnya. Siapa-siapa saja yang menerima uang haram hasil korupsi proyek senilai 5,9 triliun rupiah ini. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta.